Limbah kain perca disulap menjadi boneka, itulah yang dilakukan oleh Darum Santi, warga kota Semarang, Jawa Tengah. Dari usahanya membuat boneka berambut kriwil dengan pakaian adat khas Nusantara itu, ia mampu menghasilkan omset jutaan rupiah. Inilah berani berubah sulap kain perca menjadi boneka. Kegiatan saya selain sebagai guru les, saya juga membuat kerajinan dengan sedahan dasar kain perca seperti yang dilihat di belakang ini. Ada beragam hasta karya saya, mulai dari boneka, kemudian ada tas, ada payung hias, ada bermacam gantungan juga. Di tahun 2019 itu, saya mulai fokus untuk memanfaatkan kain perca yang saya punya. Jadi saya membuat kain perca itu fokusnya ke boneka. Saya fokus membuat boneka dari kain perca, itu dengan tujuan untuk mengurangi limbah. Jadi baju adat itu kan tidak bisa mengarang. Saya harus tahu persis boneka adat Papua itu seperti apa, boneka adat Jawa itu seperti apa. Nah, solusi yang saya punya adalah saya harus crossing. Kewil sudah terjual ke seluruh Indonesia, yang belum hanya Papua saja sih. Untuk Sumatera, Jawa, Jawa, Jawa sih, Kalimantan, Nusa Tenggara itu semua sudah. Nah, untuk boneka-boneka yang reguler tersedia, itu bisa didapatkan mulai dari Rp50.000, dari yang paling kecil ukuran 12 cm sampai dengan 22 cm itu di harga Rp150.000. Kalau tertarik dengan tempat pensil, lucu, bisa buat rajangan juga sih. Buat tempat cewek kan cocok ya. Dan ini pas, bagi bagi juga. Saya sangat bersyukur bisa mengembangkan usaha saya ini. Namun saya juga mendapatkan penghasilan tambahan. Dan penghasilan tambahan itu bagi saya cukup besar karena per bulan sekitar 3 sampai dengan 5 juta. Meski awalnya sulit, tapi harus semangat, pantang menyerah, dan berani berubah.